Pemkot Palopo Palopopo 19 Juli 2023 memberitakan bahwa pelantikan pengurus Masjid Islamic Center versi Pemkot Palopo batal dilaksanakan. Meski para undangan sudah hadir sebelum pukul 9.30 waktu setempat sesuai bunyi undangan. Informasi yang dihimpun tim Jaskor. Ternyata, Islamic Center Palopo selama ini diurus oleh Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman hingga saat ini. Tetapi kemudian, Pemkot Palopo membentuk kepengurusan lain. Sehari sebelum pelantikan, diadakan mediasi antara Pemkot Palopo dengan pengurus Yayasan Islamic Center Datok Sulaiman yang difasilitasi oleh Kapolres. Salah satu butir kesepakatannya yakni pada 19 Juli hanya ada peringatan satu Muharram. Penegasan butir kesepakatan tersebut disampaikan oleh Taswin Sekretaris Yayasan sebagaimana dimuat oleh TKP.com. Dari penelusuran tim Jaskor pada berbagai media online, ternyata perseteruan antar pengurus Yayasan Islamic Center dengan Pemkot Palopo bermula dari saling klaim kepemilikan lahan Islamic Center seluas 11 hektare. Kedua kubu menyatakan diri sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengolah aset Muslim Lu. Dan perseteruan ini kini masih berproses di Kepolisian Resort Palopo. Untuk diketahui, bahwa saat ini di atas tanah sengketa tengah dibangun oleh Pemkot Palopo sebuah gedung senilai 50 miliar bersumber dari dana APBD, tanpa sepengetahuan Yayasan Datok Sulaiman. Pengadaan tanah bersengketa ini bersumber dari pemotongan gaji PNS Kabupaten Lu. Di mana saat itu Kota Palopo masih merupakan satu kesatuan administrasi dengan Pemda Dati Dualu. Sebagai disclaimer, info penelusuran tim Jaskor dalam konten ini mungkin terdapat kekeliruan di dalamnya. Sehingga apapun tersaji dalam konten ini masih membutuhkan klarifikasi dari pihak lain. Berilah komentar Anda. Salam.